Apa salah ku, tu yang mengingat tinggalkan ku Padahal aku salah, berikan kalangan Belum cukup hatimu, asalkan cintaku Selama ini hidupku hanya Untuk kamu Saya Kenapa Mami buat macam ini? Kan mereka minta kita tunggu Daddy balik Tapi Mami resak mereka, tengok sekarang apa dah jadi Mami pun macam Akhmar juga tak sabar Ini makin lama kita tunggu, makin kerap Nasihat akan keluar dengan Adam Yelah, tapi kita kena hormat juga keputusan keluar dengan Nasihat Tapi itu keputusan ibu dia, bukan keputusan bapak dia Ataupun keputusan Nasihat Mami rasa ibu bapa Nasihat ini tak seberdapat Tak apa, nanti kalau Daddy kamu balik, Mami akan bincang dengan Daddy kamu Tak kisahlah keputusan siapa pun Mal tak akan mengalah dengan Adam itu Siapa Adam itu nak dibandingkan dengan Mal? Mal jangan balik lambat, hari ini Daddy balik Mami cakap kepada Daddy, Mal tak akan balik selagi Mal tak dapat tarikh perkawinan Mal dengan Nasihat Hei, Adam Apa? Tunggulah dulu, kau pekat ke apa? Kau ini kalau tak mengganggu hidup aku tak boleh ke? Tak bolehlah sebab aku benci tengok kau Kalau ikutkan aku, semua benda yang aku nak aku boleh dapat tahu Sebab kau itu penyebok Habis semua janam tahu Apa maksud kau semua? Kau tak payahlah nak bandingkan aku dengan kau Kau ada segala-galanya, aku tak ada apa-apa Kau nak apa lagi? Sedar diri rupanya Ingat tak sedar diri tadi? Dahlah aku malah nak layan kau, aku ada banyak lagi kerja nak buat Nanti dulu Aku pulang bercakap lagi tahu Aku pun nak ingatkan kau Aku akan terus bunuh kau Aku akan terus jadi bayang-bayang kau Sebab aku suka tengok kau macam ini Terseksa macam ini tahu Aku tak pernah jumpa manusia sekejian kau Ya, 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 insyaAllah InsyaAllah Dato' berehatlah dulu Kita jumpa nanti baru kita bincang Ya, Assalamualaikum Dato' Dato' Halim Kerim, salam pada awak Waalaikumsalam Dia minta budi bicara kita Putusan awak itu Yang tak nak berbeza dengan mereka Saya bukannya sengaja nak cakap macam itu, bang Tapi saya tak tahan dengan sikap datin itu yang asyik mendesak Macam tak sabar-sabar anakkan anak kita Itulah yang selalu saya ingatkan Jangan buat apa-apa keputusan bila kita dalam keadaan tidak tenang Terburu-buru pun takkan kemananya Sudahnya kita yang nisah, kan? Abang nak bincang apa dengan mereka? Saya anggap keputusan yang awak buat itu Belum boleh diterima pakai sepenuhnya Saya yang buat syarat Apa-apa pun saya nak Dato' ada sama Kita duduk balik dan kita bincang sikit lagi Tapi saya tetap dengan pendirian saya Saya tak nak berbeza dengan mereka Tak apalah Kita jumpa mereka Kita teruskan Rimazlah saya, bang Kalau kita berbeza dengan mereka Masalah cinta tiga segi Adam, Nazihah dan Akmal Takkan berakhir Awak ini macam tak percaya pada Nazihah yang dia boleh jadi seorang isteri yang baik Bukan saya tak percaya, bang Tapi buat apa mereka kahwin kalau Zihah tak bahagia Masalah tak akan selesai juga, kan? Saya cuma nak Zihah tumpukan pada pelajaran dia Bagi kau ini semua lucu, kan? Tapi bagi aku benda ini semua sangat menyakit, kan? Itu yang aku tak tahu itu Aku dah rasa dulu betapa sakitnya, betapa pedihnya, seksanya hati aku Dia buat aku macam itu bagi nak cabut nyawa aku Aku cakap itu teranglah Nazihah itu, kan? Selagi ada Adam, selagi itulah dia tak akan pandang orang lain Masalah dia bukan dia saja Keluarga dia pun sama Aku tak fahamlah Besar sangat pengaruh Adam itu di mereka Itu satu lagi masalah, tahu Yang semua orang tak tahu Orang nampak Adam itu baik saja, kan? Orang nampak mak dia itu baik saja Pijak semut pun tak mati Tapi sebenarnya mereka itu macam racun Pijak semut pun tak mati Tapi keringat, mereka keringat Habis, semua tengah hangat Mereka itu pelakon grade A, tahu tak? Kau ini betulkah tak nak lagi ke Nazihah itu? Kalau kau cakap aku nak dekat dia lagi Eh, ayo lah, tak payah pandang aku macam itulah Aku main mainnya lah Aku dah tak naklah dekat Nazihah itu Aku dah tawa hati dah kat dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Mak Adam Lambat balik hari ini? Ada yang buat kerja, Mak Di atas meja dapur itu ada lauk Adam makanlah Mau masaklah? Tak, Zihah yang hantar Dan Zihah hantar lauk lagi? Mak tak beritahu dia ke tak payah hantar lauk kat kita lagi? Kita boleh je makan apa yang ada Dia kata Mak dia yang suruh hantar Adam Mak rasa bersalah sangat dengan keluarga Nazihah Mak teringin nak jumpa dengan mereka Kita jumpa dengan mereka, ya? Adam kan baru kerja, Mak Nanti bila senang-senang kita pergilah Adam masuk dulu Adam Jangan lupa makan Penat Nazihah hantar lauk kat kita Yalah, Mak Ini lah bahananya Kalau kurang sabar Dan kalau bercakap itu asyik nak menang saja Langsung tak nak mengalah Abang, saya buat ini untuk anak bujang awak juga Yang macam dah tak betul itu Saya risahlah, Abang, kalau dia tak dapat kahwin dengan Nazihah Saya tahulah, awak buat semua itu sebab awak sayangkan anak awak Tapi awak itu kena belajar sabar dan hormat hak orang lain Terutama hak mereka itu Saya hormat orang apa? Siapa cakap saya tak hormat orang? Cuma mereka saja yang minta tali dengan saya Bila mereka nampak Latifah, ada bagi alasan Kata nak tunggu Abang balik Memanglah, saya setuju dengan cara Cik Dodin itu Benda yang besar yang baik memanglah kita kena kumpul dan bincang Yang saya tak faham ini, macam mana awak boleh halau si Latifah dengan Adam Awak tak kesiankah? Abang, saya buat semua ini untuk anak saya, Abang Si Akmah, tapi si Nazihah itu masih ada hati dengan Adam Yang itu lagi saya tak setuju Hal budak-budak, kita orang itu orang nak campur kenapa? Si Latifah itu, Abang Dia tipu saya, dia tahu semuanya tapi tak cakap dengan saya Sakit hati saya, tahu tak? Dia buat pun tentu ada alasannya Tapi takkanlah sampai awak halau dia Kalau keluarga Nazihah dapat tahu, apa dia yang cakap dengan dia? Dia nak cakap apa? Saya dah beri tumpang ini pun dah bagus Tapi mereka pijak kepala saya Saya Sayang Awak Terima kasihlah sebab awak sudi luangkan masa nak jumpa dengan saya Saya baru saja habis kelas pagi Lepas itu nanti petang ada kelas lagi Awak tak ada kelas? Ada, sebelah petang Terima kasihlah sebab awak sudi hantar makanan ke rumah saya Buat susah-susah saja Tak adalah Lagipun saya memang dalam berjalanan, nak pergi ke kuliah Lepas itu saya siap dah sekejap Saya sebenarnya ada satu soalan nak tanya awak Dan saya harap awak jawab dengan ikhlas Betulkah selama ini mak awak yang suruh hantar makanan ke rumah saya? Terima kasih Nazia, awak tak pandai menipu Dan awak tak pernah menipu Saya tak berniat pun nak menipu Saya cuma nak satukan balik keluarga kita saja, Adam Assalamualaikum Waalaikumsalam Awak nak apa? Hauziah Akak datang nak minta maaf Aku tak kenal kau Adam Kau ini memang parasit Tak kenal budi Tolong orang macam kau ini sama macam lepaskan anjing yang tersepit Apa ini, Akmal? Akmal, kau salah faham sebenarnya Aku salah faham ke ataupun kau ini memang suka ambil kesempatan? Kau dengan mak kau samanya Kau tolong jaga sikit mulut kau Aku tak kisah kalau kau nak maki aku tapi jangan libat ke mak aku Mak kau itu memang penipu Mak kau itu pembohon Jaga sikit mulut orang, Akmal Awak ini memang pengecut Dan awak ini pula memang perempuan buruan Awak sanggup tolak pinangan saya Sebab awak nak balik-balik dekat bekas tunai awak yang tak guna ini Awak nak pergi mana? Kita belum selesai lagi Tolong jangan masuk campur dalam urusan saya boleh tak? Dah sekarang ini awak boleh balik dan jangan ganggu saya lagi Saya bukan nak ganggu awak Tapi apa yang Akmal dah buat itu memang melampau Dia hina awak, Adam Saya tak kisah semua itu, Nazihat Saya memang hina Saya memang keji Saya tak bertanggungjawab, saya lari sebab tak nak kahwin dengan awak Kenapa awak masih nak unkit cerita lama? Saya dah lama dah maafkan awak, Adam Awak memanglah boleh maafkan saya Tapi saya ini Saya tak boleh maafkan diri saya Saya dah buat mak saya menangis Saya dah buat hidup awak merana Saya memang tak layak untuk awak, Nazihat Adam! Nazihat Abah Betul cakap Adam itu Dia tak layak untuk kamu Cuba kamu tengok diri kamu Pandang diri kami ini Kami tak ada apa-apa Baliklah Cukuplah sekali kami malukan keluarga kamu Aku tak faham Kenapa Nazihat terus terima Adam Walaupun Adam dah buat keluarga dia malu sampai macam itu Bagus Bagus soalan itu Memang itu terbaik Tapi betulkah kau nak tahu jawapan dia ini? Aku bukan nak tahu jawapan tapi aku perlukan jawapan itu Aku tak tahu Kau beritahu aku kenapa kau perlu sangat nak tahu jawapan dia itu Eh aku rasa kau pun tahu jawapan dia kan Aku nakkan Nazihat aku balik Kau nakkan Nazihat kau balik Tapi masalahnya sekarang ini Nazihat nak ke kau Eh kita orang dah nak kahwin lah Kalau Adam itu tak kacau daun, kita orang dah kahwin lah kau tahu tak Bagus aku suka kalau kau kahwin Tapi masalahnya sekarang ini aku tak setuju kalau kau nak kahwin dengan Nazihat itu Sebab apa kalau kau kahwin dengan dia Nasib kau dengan Nazihat aku utama saja tak ada beza Kau jangan main-main dengan akulah Faro Aku cakap aku nakkan Nazihat itu balik Apa cara sekalipun aku nak kahwin dengan dia, kau faham? Kalau kau nak kahwin dengan Nazihat Kau kena punah Adam Zia, kenapa ini? Apa dosa makpah dengan Adam sampai mereka sanggup buat macam ini? Zia. Zia jumpa Adam lagi? Macam mana Zia nak berhenti jumpa Adam? Adam dengan makpah itu dah jadi sebahagian daripada hidup kita Dia orang telah susah sekarang ini, takkan Zia nak buang mereka macam itu saja? Mak tahu tak sekarang ini Adam tengah kerja, nak cari duit Bayar bilik sewa Makan minum semua dia bayar Takkan sampai macam itu sekali? Kau kena kenal Adam Kau kena kenal Adam Takkan aku nak bunuh sepupu aku sendiri sebab seorang perempuan itu Ini kerja gila? Hei. Apa yang Mak fikirkan itu? Mak nak tanya, apa yang berlaku siang tadi? Tak ada apalah Mak, perkara kecil saja. Takkanlah perkara kecil sampai bergaduh. Mak macamlah tak kenal Azihah itu. Bimbang sangat tentang kita. Adam cakap dengan dia, jangan datang rumah dia lagi hantar makanan. Kan? Nanti kalau Mak dia tahu, dah satu hal pula. Tapi dia cakap Mak dia yang suruh hantar. Mak percaya? Azihah itu tak pandai menipu Mak. Dia cakap macam itu supaya Mak rasa selesa bila jumpa dengan Mak dia. Saya nak tanya awak ni, betul ke esok keluarga Azihah nak ajak bintang? Kata Encik Gunoden macam itulah. Kenapa awak nak tukar tarikh lain pula? Tak ada lah kalau dia nak ajak jumpa, saya tak kisah. Tapi kalau dia tolak pindangan kita macam mana, Bang? Kalau dia tolak pun, kita tak boleh buat apa-apa. Itu hak mereka. Kita tak boleh paksa. Eh, mana boleh macam itu, Bang? Abang tengok si Akmal sekarang ni. Dah gila sangat mati dengan si Nazihah itu. Hidup dia pernah puhara dah sekarang ni. Si Akmal ni pun tak boleh ikut sangat kata hati dia. Dalam hidup ni, kita tak boleh dapat apa yang kita nak. Tak semua kita boleh dapat. Dia kena terima hakikat tu. Abang tak tengok perangai dia petang tadi. Saya sanggup berhabisan untuk Akmal janji dia dapat kahwin dengan Nazihah. Inilah. Satu perangai awak yang saya tak suka sangat. Awak ingat kasih sayang ni bolehkah dijual beli? Eh, cinta tak boleh dipaksalah. Susah macam tu. Ini. Satu lagi saya nak tanya ni. Agak-agaknya sampai bila lah awak nak buang si Latifah dengan Adam tu? Kalau buruk pun mereka, tu darah daging awak juga. Faham? Yang kita tengah sibuk sekarang anak kita, Akmal tu. Yang awak sibuk pasal Latifah dengan Adam tu pasal apa? Sebab saya tak nak awak jadi buterhati. Tuhan pun takkan makbulkan permintaan awak. Kalau darah daging awak sendiri, awak zalimin. Faham? Sayang... Sayang... Selamat denganku dan kau pun menjauh. Tiba... 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 Kini... Kau telah berubah... Tiba... Tiba... Kau nak cakap mana nanti dulu? Kita tengah bincang kan? Tak ada benda aku nak bincang dengan kau. Idea kau itu semua mengarutlah. Apa pula mengarutlah. Kau nak kahwin dengan Azia kan? Cinta itu pula ke satu pun ke mana? Kenapa tak? Memang aku ceritakan Azia tapi tak adalah sampai aku nak korbankan nyawa Adam sepupu aku sendiri. Itu biasanya kau dengan Adam. Kau ini walaupun kau nak kahwin dengan Azia tapi kau masih fikir pasal Adam. Tapi Adam itu ada fikir pasal kau. Tak ada. Tapi walaupun apa pun... Taniahlah. Mak, mak, mak. Sekejap, sekejap. Hei, kamu lah. Takkanlah aku nak suruh kau bunuh Adam? Gila ke? Kalau... Kena kantoi. Masak kita tahu. Hei. Tapi kita fikir cara lain macam mana kita nak dapatkan Azia. Okey? Tapi walaupun pun. Mal! Nampaknya yang keruh itu dah cuba kita jernihkan. Jadi agak-agaknya lah macam mana harapan kami ini? Saya ini berpusat hati kalau keluarga kita dapat bersatu. Pihak kami ini tidak ada apa-apa masalah, Datuk, Datin. Cuma saya rasa lebih elok kalau kita tanya yang empunya badan dulu. Zihar. Didi dengan maki Akhmal nak kata putus diri Zihar. Zihar terima Akhmal. Zihar setuju. Tapi dengan satu syarat. Kalau Zihar tak nak kahwin dengan Akhmal, jangan baksa diri. Lepas itu letak syarat pula. Zihar memang nak kahwin dengan Akhmal. Zihar. Zihar letak syarat itu semua untuk kepentingan mereka. Demi Adam dan Mak Fah. Mak tak faham dengan Zihar. Tak habis-habis nak kaitkan diri dengan Adam. Kenapa? Sebab Zihar nak tolong selesaikan masalah Adam dengan Akhmal ini. Zihar tak nak Akhmal terus tuduh Adam cuba nak rampas Zihar daripada dia. Habis itu Zihar sanggup korbankan diri? Semata-mata nak lepaskan Adam daripada tuduhan itu? Kalau Adam sanggup korbankan cinta dia untuk Zihar, demi maruah Zihar, demi menutup air keluarga kita, kenapa Zihar tak boleh buat benda yang sama? Apa yang Adam buat dulu tak sama dengan sekarang ini? Kenapa kata tak sama, Mak? Zihar cintakan Adam. Adam cintakan Zihar. Tapi kami sedia terima hakikatnya. Yang cinta itu tak semestinya bersatu. Tidak. Ini semua pasal ibu. Mendesak sangat, tak sabar-sabar. Tengok? Zihar dah bagi syarat. Tak apalah diri. Apa saja syarat, Akhmal terima. Janji Akhmal dapat nak Zihar itu. Mak. Malam ini, Adam mungkin balik lambat lagi tahu. Nanti kalau Mama nak makan, Mak makan sajalah dulu. Tak payah tunggu Adam, ya? Dah dekat dua bulan kamu asyik kerja. Balik lewat. Sesekali itu tak boleh kebalik awal. Tak apalah, Mak. Adam nak cari duit lebih sikit. Sementara tak sibuk. Nanti, bila dah nak hujan semesta, Adam dah tak boleh buat pekerja lagi. Mak risau tengok kamu. Asyik kerja saja. Tak cukup rehat. Nanti kalau sakit, macam mana dengan pelajaran? Itulah, Mak nak kerja tak bagi. Mak nak kerja apakah KL ini? Apa pun boleh. Jadi tukang cuci pun tak apa. Asalkan dapat rezeki yang halal. Tak payahlah, Mak. Adam minta dia dulu, ya? Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak tak nak ada masalah lagi. Tolong jangan keluar dengan Nazihat. Kali ini saja, Mak. Adam janji. Lepas ini, Adam tak akan jumpa Nazihat lagi. Helo. Assalamualaikum. Awak. Saya cuma minta satu syarat saja daripada awak. Kenapa awak nak tunaikan sampai seribu syarat? Sebab saya terlalu sayangkan awak. Dan saya nak buat awak bahagia, Nazihat. Saya akan jadi lebih bahagia dan bangga kalau awak boleh tunaikan satu syarat saya ini. Kau buat apa di sini, ya? Saya yang suruh dia datang. Adam adalah syarat saya. Nazihat. Saya nak awak dengar apa yang saya akan cakap ini. Dan saya nak awak maafkan Adam sebab dia tak bersalah. Awak cakaplah. Farouk fitnah. Adam rogol adik dia. Lepas itu, dia fitnah kami berkhaluat. Betul, Tumal. Kami terpaksa keluar dari kampung itu tiga hari sebelum berkahwinan. Sebab Farouk ugut untuk sebarkan fitnah itu. Adam tak nak keluarga saya malu. Dia dengan mak Farouk terpaksa keluar dari kampung. Lepas itu, saya kahwin dengan Farouk. Tahniah, Amal. Atas perkahwinan kau dengan Nazihat. Maafkan aku, Adam. Nanti kau jadi pengampir aku, ya? Semua yang tak boleh harap! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Kak, Pa? Mal cintakan Nazihat ini. Apa saja yang Nazihat minta Mal buat, Mal akan buat. Mal tak terasakah ini semua pengaruh Adam dan dia buat semua ini pun untuk Adam? Dulu masa Mal tak tahu cerita. Memang Mal ingat ini pengaruh daripada Adam dan Mak Nga. Tapi bila Nazihat dah cerita perkara yang sebenar, Mal tak rasa benda itu satu masalah lagi. Yalah, Mami tak faham kenapa Nazihat itu utamakan Adam dan ibu dia. Sedangkan anak kahwinnya dia. Sebab mereka dah banyak berkorban demi menjaga maruah keluarga Nazihat. Lagipun, apa yang mereka minta kepada Akmal itu, bukannya susah sangat. Suruh terima Adam balik dan maafkan Adam. Lagipun, Adam dan Mal kan sepupu. Mami dan Mak Nga, adik-beradik. Betul kata Akmal itu. Syarat Nazihat itu nak satukan kita semula. Apa salahnya kalau awak ini buang perasaan marah awak berlatifah, Kak Tifa, awak pergi jumpa dia, pujuk dia dan jemput dia ke majlis akak ini ke anak kita, boleh kan? Saya minta maaf kerana kita terpaksa lalui semua ini. Semua silap kami. Saya pun nak minta maaf sebab selanggar pada Kak Tifa. Sebenarnya tujuan kami datang ini bukanlah nak buka cerita lama itu. Kami nak jemput Encik Tifa dengan Adam ke majlis akak nikah. Nazihat dengan Akmal. Nazihat nak kahwin dengan Akmal. Alhamdulillah. Kak Tifa, Kak Tifa dengan Adam mesti datang, ya? Mesti... Mesti datang. Insya Allah. Hei! Air dia cincang takkan putus, Konom. Aku dah agak dah. Kau dengan Akmal akan berbaik semula. Memang dua-dua dah siapa ngecut. Kau dah tak ada apa-apa urusanlah. Hei! Siapa kata tak ada apa-apa urusan? Hei! Nazihat dengan Akmal akan berkahwin. Sakit hati aku tahu tak? Hei, Faruk. Engkau itu dah bercerai dengan Nazihat. Lebih baik kau lupakan banyak-banyak silam kau. Lupakan Nazihat. Oh. Kau nak suruh aku lupakan Nazihat? Kau bolehkah lupakan Nazihat? Bolehkah kau buat? Hei, dengar sini baik-baik. Aku tahu kau meluat tengok aku, kan? Tapi benda ini tak lama lagi dah. Kau tunggu je lah. Tiba waktunya nanti. Saya. Saya. Saya, saya. Saya. Tak minta maulakan masa. Kau putus dah terkendirian. Tiba-tiba. Tak maaf. Tak maaf. Tak Haha. Ya Allah, Ya Tuhanku, kau lindungilah orang-orang yang aku sayangi, Ya Allah. Adam, kenapa ini? Adam minta maaf, Mak, kalau Adam banyak menyusahkan Mak. Adam buat semuanya demi Mak dengan Nazihah. Adam nak tengok Nazihah bahagia Mak. Dan Adam yakin, Akmal mampu bahagia Nazihah. Faruk adalah bekas suami Nazihah. Adam pun dah penuh sekali permintaan dia. Apa lagi yang dia nak? Faruk itu anak orang kaya di kampung. Mungkin dia tak diterima yang Nazihah tolak cinta dia. Kami pula nak jodohkan Nazihah dengan Adam. Saya tak fahamlah perangai mereka ini. Semua itu sebab aku Datin dah jemput Kak Pa ke majlis kita. Tak apalah, kalau Datin belum jemput, saya dah jemput Kak Pa. Tapi bila majlis itu nanti, Datin kena tegur dia lah ya. Abang. Abang. Zia. Ini baju dia ya. Mun, sempat siap tak? Majlisah kena ikut tak apa-apa macam lagi. Insya Allah sempat. Lepon semua baju saja kan? Mak, Mak Pa datang tak? Datang. Mak dah beritahu dah. Dia belah kita ke belah sana? Tak kira lah belah kita ke belah sanakah. Zia jangan pergi lagi lah. Cepat tengok baju. Ya? Dahlah, cepat-cepat. Amal! Aqmal! Cepatlah sikit. Yang lain semua dah pergi dah tu. Tengok tak? Yang awak pun satu terh. Hei saya pula anak awak ni lah. Dedi, tunggu kejap tadi. Adam kata nak datang sini jadi pengapit Mal. Alah tak payah tunggu Raja. Mungkin Adam di masjid dah tu. Tak, Mak. Dia cakap nak datang sini. Ini macam mana nak tunggukah? Kita pergi sekarang, Mak. Jalan jam. Nanti lambat nanti. Jom. 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 Cepat-cepat. Tepatlah awak. Tepat sana. Siapa ya? Jom. 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 Bersamamu meneteh hari Tak puas bagiku Dan kau pun berlalu diingkanku sendiri Dalam seluruh jiwaku Ingin menang bersama denganku Dan kau pun menjauh Tiba-tiba kini kau telah berubah Apakah sama ku Oh Kau yang ku kenali Dan kini menjadi Insan yang lain Dulu kau berjanji Kan hidup semakin Maniti hari Semana telah berakhir Sampai kau buat cacing aku akan cari kau Tiba-tiba 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 Seperti Tiba-tiba 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 Sampai jumpa. Awak tunggu sini. Jangan keluar. Apa yang kau tak buat terlebih dahulu? Kau anggap saja benda ini semua dah berakhir. Dan Nazia bukan lagi hamil yang kau buat selama ini. Kau anggap saja. Adab! 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 Aku saya yang tidak masukkan Dan aku yakin Kau tunggu adik-adik sepulau Masa saja Semua yang berlaku di depan Dan selalu yang dicintai Harta yang benda dan segalanya Semua yang binatang Adam! 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 Oh... Jangan cinta saya, Adam! 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 Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak.